selamat menikmati Jumpa lagi dengan saya ya, Kak Loren Saya akan menjelaskan tentang materi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia Dalam mata pelajaran KTKLH, kelas 10, Farmasi, Klinis, dan Komunitas untuk SMK Kesehatan Oke, mari kita belajar bersama-sama ya Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia Oke, rincian presentasi atau rincian materi yang akan saya bawakan Hari ini yaitu yang pertama, definisi rumah sakit Yang kedua, klasifikasi rumah sakit Dan yang ketiga, puskesmas Oke, kita lanjut ya Ini pesta konsepnya Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu melibuti 3 aspek Yang pertama, ada rumah sakit Yang kedua, ada asuransi kesehatan Dan yang ketiga, ada puskesmas Kita awali dengan rumah sakit Definisi rumah sakit Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dan Permen Kes Nomor 147 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization Rumah sakit adalah pelayanan integral Suatu organisasi sosial dan kesehatan Dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif Penyembuhan penyakit atau kuratif Dan penjagaan penyakit atau preventif Kepada masyarakat Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman Nanti bisa ditulis di kolom komentarnya ya Oke, kita naik ke materi selanjutnya Klasifikasi rumah sakit Berdasarkan jenis pelayanan Dalam pasal 19 UURI no.44 tahun 2009 Rumah sakit dikategorikan menjadi dua Yaitu ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit Contoh dari rumah sakit umum adalah R.S.U.P. Dr. Zazan Sadikin Bandung Kemudian R.S.U.P. Dr. Cito Mangun Kusumo Jakarta Lalu R.S.Pondo Indah Jakarta R.S.U. Dr. Sutomo Surabaya R.S.U. Dr. Kaliyadi Semarang Jerangkat untuk rumah sakit khusus Yaitu rumah sakit yang hanya memberikan pelayanan Utama pada satu bidang Atau satu jenis penyakit tertentu Berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya Contoh dari rumah sakit khusus adalah Rumah sakit khusus gigi dan mulut, Bandung Kemudian rumah sakit khusus jantung harapan kita, Jakarta Lalu ada R.S. khusus ibu dan anak Hermina, Jakarta Oke, sudah paham gak sampai sini? Apa pendayaan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus? Bagi yang kurang paham atau belum jelas Bisa ditanyakan lewat komentarnya Nanti pasti akan saya kalahkan Oke, kita naik ke slide ini Klasifikasi rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Menurut pasal 24 Undang-Undang RI No.44 tahun 2009 Tentang rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan Yang pertama, klasifikasi rumah sakit umum Contoh dari rumah sakit umum Contoh dari rumah sakit umum kelas A adalah R.S. U.D. Dr. Saiful Anwar Mang Lalu R.S. U.D. Dr. Haisan Sadik Infani Ada juga R.S. U.D. Dr. Sultomo Surabaya R.S. U.D. Dr. Karyadi Semarang Dan R.S. U.D. Dr. Sajito Yogyakarta Lalu untuk rumah sakit umum kelas B Rumah sakit umum kelas B Rumah sakit umum kelas B yaitu rumah sakit umum Yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik Paling sedikit 4 spesialis dasar 4 spesialis penunjung medik 8 spesialis lain Dan 2 spesialis dasar Contohnya yaitu R.S. U.D. Arifin Ahmad Pekanbaru R.S. U.T. Dr. Sikmalaya R.S. U. Bekasi R.S. U. Kurwarjo Dan R.S. U.T. Dr. Magelan Berikutnya rumah sakit umum kelas C Rumah sakit umum kelas C yaitu rumah sakit umum Yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik Paling sedikit 4 spesialis dasar Dan 4 spesialis penunjung medik Contoh rumah sakit umum kelas C adalah R.S. Kebayoran Jakarta R.S. EGUD R.S. Ujibino R.S. Ujianjur Dan lain sebagainya Kemudian rumah sakit umum kelas C Yaitu rumah sakit umum yang mempunyai Fasilitas dan kemampuan pelayanan medik Paling sedikit 4 spesialis dasar Contoh rumah sakit umum kelas C Adalah R.S. U.T. NTT R.S. U.T. Ambas Kalimantan Barat Dan lain sebagainya Kemudian ada klasifikasi rumah sakit khusus Yang terdiri di atas Rumah sakit khusus kelas A, B dan rumah sakit khusus kelas C Rumah sakit khusus kelas A yaitu rumah sakit khusus Yang mempunyai fasilitas dan kemampuan Paling sedikit pelayanan medik Dan pelayanan medik S. Op. Pref Setuai kekhususan yang lengkap Lalu rumah sakit khusus K demand Yaitu rumah sakit yang khusus Mempunyai fasilitas dan kemampuan Paling sedikit pelayanan medik S. Op. Pref Dan pelayanan medik List secaslaughs Setuai kekhususan yang terbatas Lalu juga rumah sakit yaitu rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit perayanan medik spesialis dan perayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal berdasarkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan pengelolaan dalam pasal 20 undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 rumah sakit dibagi menjadi dua yang pertama rumah sakit publik dan yang kedua rumah sakit privat rumah sakit publik yaitu rumah sakit yang dapat dikelola oleh pemerintah pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nierlaba kemudian ada rumah sakit privat rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseruan terbatas atau perseru yang berikutnya klasifikasi rumah sakit berdasarkan lama perawatannya yang pertama ada rumah sakit perawatan jangka pendek yang kedua rumah sakit perawatan jangka panjang rumah sakit perawatan jangka pendek itu merawat pasien rata-rata kurang dari 30 hari dengan kondisi penyakit akut dan kasus darurat sedangkan rumah sakit perawatan jangka panjang merawat pasien rata-rata lebih dari 30 hari dengan kondisi sakit jangka panjang seperti kondisi berikutnya yaitu klasifikasi rumah sakit berdasarkan kapasitas tanpa tidur yang pertama kurang dari 50 tempat tidur yang kedua 50-99 tempat tidur yang ketiga 300-199 tempat tidur yang ke-4 200-299 tempat tidur yang ke-5 300-399 tempat tidur yang ke-6 400-499 tempat tidur yang lebih dari 500 tempat tidur lalu klasifikasi rumah sakit berdasarkan afiliasi pendidikan yang pertama rumah sakit pendidikan yang kedua rumah sakit non-pendidikan rumah sakit pendidikan menurut pasal 23 UURI nomor 44 tahun 2009 adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpasu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya yang kedua rumah sakit non-pendidikan yaitu rumah sakit yang tidak memiliki program pelatihan residen dan tidak ada afiliasi rumah sakit dengan universitas yang terakhir klasifikasi rumah sakit berdasarkan status akresitasi yaitu rumah sakit yang sudah terakresitasi dan rumah sakit yang belum terakresitasi rumah sakit yang terakresitasi diakui secara formal memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akresitasi yang berlaku menurut pasal 40 UURI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali yang kedua rumah sakit belum terakresitasi yaitu rumah sakit ini belum diakui secara formal memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akresitasi yang berlaku ya itu tadi materi tentang sistem pelayanan peserta di Indonesia pada poin rumah sakit untuk materi puskesmat akan dilanjut ke video selanjutnya terima kasih sudah menonton video saya semoga ini dapat memberikan referensi untuk teman-teman semua yang utamanya siswa kalah 10 Farmasi Clinician Komunitas oke terima kasih thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye 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 bye-bye